Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama Melanjutan belajar membaca Kitab Nato' Ikhul Ibad Karangan Imam Nawawi al-Jawi Yang merupakan syarah dari Kitab Munab Jihad Karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kali ini kita sampai pada Bab kedua makolah ke-15 Pada makolah ke-15 ini Imam Ibn Hajar al-Asqolani menuliskan Keuangan Abi Bakar al-Sidzik R.A. Fikaulihi ta'ala Jadi Zuharul fasadu fil barri wal bahri Arrum ayat 41 Al-Barru huwal lisanu Wal bahru huwal qolbu Wa idha fasadal lisanu Bakat alaihin nufusu Wa idha fasadal qolbu Bakat alaihin malaikatuh Kau muslimin rahimahkumullah Jadi Abu Bakar sidi Itu menaksirkan Al-Quran Zuharul fasadu fil barri wal bahri Yang dimaksud Al-Barri daratan oleh Abu Bakar Itu adalah lisan Sangkem Lalu yang dimaksud Al-Bahru Itu adalah lautan Apabila lisan itu rusak Maka akan mengak Diri kita akan menangis Tetapi Kalau yang rusak adalah hati Maka malaikat itu akan Menangis Wa idha fasadal lisanu Apabila lisan itu rusak Bakat alaihin nufusu Maka jiwa kita akan menangis Wa idha fasadal qolbu Dan apabila yang rusak adalah hati Bakat alaihin malaikatuh Maka malaikat itu akan Menangis Sekarang mari kita lihat Sarah Imam Nawawi Dalam peta Nasuhi khulahibadnya Wal makolat utai makolat Al-kho Misata asara Sehikungan Abi Bakrin Dan ceritakan Saking Abu Bakar As-Tiddiq Radiyallahu anhu Fikaulihi tangala Ingalem Firmane Allah subhanahu wa ta'ala Udhu haral fasadu fil barri wal bahri Surat Ar-Rum ayat 41 Ayat Abu Bakrin Bitafsiri dari Maksudnya Tafsir Abu Bakar Mengenai ayat Zuharal fasadu fil barri wal bahri Al-bahru utai kang disebut Lautan iku huwa utai kang disebut Al-barru utai kang disebut Jaratan huwa yo Jaratan iku alisan ulisan Wal-bahru utai kang disebut Lautan iku huwa utai kang disebut Lautan iku alkol bu'ati Apa yang membuat lisan kita itu Berusak Contohnya misalnya dengan mencaci maki Tidak pada tempatnya Kalau lisan rusak Bakat Mungko nangis ngalahi Ngata selisan Opo anufusu Piro-piro awak-awakan Ayil al-ah Ayil al-as Khosu Segesel piro-piro awak-kan Min banyak acam Saking banyak acam Jadi manusia itu akan Menangis Waidha fasadala nalikone rusak Opo alkol bu'ati Piriyai Sebabia Masan pemane Apa yang membuat hati itu rusak Di antaranya yang merusak hati adalah Ri Ria Apa itu Ria Ria itu berbuat sesuatu Bukan karena Allah Tetapi karena selain Allah pengen dipuji Pamer Dan lain-lain Bakat Mungko nangis ngalahi Ngata selesai Kolob Sopo al-malaikat Tu Malaikat Giladen Dawa akan Al-hikmatu Ta hikmah Fi anna lisana Ing dalam setuhun Nelisan Iku wahidin Anna lisana Ing dalam setuhun Nelisan Iku wahidin Siji Iku tambihun Daji penaringan Nelil ngabdi Maring hamba Fi anna hu Ing setuhun Nelaku Nelaku Layambahi Ora Becik Ayat Sakalama Ing jentong Ngomong Sopo abdun Illa Fimah Ketuan Ing dalam Barang Sema Yuhim Muhu Tang Mentingakan Opo Kalam Hu Ing Man Wafil Khoi Dalam Ingam Kebawasan Jadi hikmah Diciptakannya Lisan itu Hanya satu Lidah Ini Kenapa? Karena lidah Itu satu Maka Jangan digunakan Untuk Membicarakan Sesuatu Yang tidak penting Gunakan Untuk Membicarakan Sesuatu Yang penting Dan sesuatu Yang baik Wakilan Dendawakan Lianna Lisan Kenastu Nisan Iku Al-Zakiru Kang Eling Bikuli Lugotin Keasabda Benuhot Kanak Mungkang Onopo Dikruhu Eling Lisan Lirmadukuri Kelawankan Densebut Al-Wahidikang Hiji Wahua Utawi Al-Madukur Iku Allah Gustara Tangan Al-Murta Poguswi Allah Lisan Itu satu Maka Seyogianya Hanya Untuk Menyebut Dan Mengingat Yang Maha satu Siapa Allah Subhanahu Wata Wata Kal Dikalan Koyom Mungkorm Mungkorm Al-Qur Ati Hati Juga Begitu Hati Satu Seyogianya Hanya Digunakan Untuk Mengingat Yang Satu Siapa Allah Subhanahu Wata Hati Hanya Satu Seyogianya Digunakan Hanya Untuk Sesuatu Yang Penting Penting Saja Yang Baik Baik Saja Fikila 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 Berbeda Meripat Mata Wal Udhun Lan Udhun Kiro Kuping Ya Tak Ada Tukang Dari Hitung Hitungan Jumlahnya Tidak Satu Kalo Kuping Kan Ada Dua Mata Ada Dua Kira Dindahu Kan Li Anal Hajata Kona Setuh Ne Putuh Ilas Sam Ngimaring Pengrungu Wal Pas Tuk Aks Tar Lui Akeh Minal Hajati Saking Timang Hajat Ilar Kalimaring Ngomong Bicara Jadi Kita Lebih Banyak Membutuhkan Penglihatan Kita Lebih Banyak Membutuhkan Pendengaran Daripada Membutuhkan Untuk Ngomong Lebih Baik Mendengarkan Melihat Daripada Banyak Ngomong Wa Inna Masubiha Renai Kesene Den Paca Akin Opal Kolbu Ati Dil Bahri Kera Nautan Ikul Isid Dating Aam Makihi Krono Saking Dalam Lautan Wat Disangihikan Sembara Lautan Kenapa Hati itu Digambarkan Bagi Lautan Karena Hati Hati Sangat Jalam Dan Hati Sangat Luas Ibarat Lautan Yang Sangat Jalam Dan Luka Yang Sangat Luas Jadi Mudah Mudah Bermanfaat Jadi Kita Itu Punya Kelisan Punya Hati Yang Harus Selalu Kita Jaga Dan Digunakan Untuk Hal-hal Yang Baik Jangan Sampai Sakit Jangan Sampai Ruh Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Lihat Sampai Channel Ini